Intro Setelah bertahun-tahun mengalami penundaan dan masalah dengan teknologi barunya, kapal Indo tercanggih angkatan laut Amerika USS Girard Ford memulai penyebaran pertamanya. Kapal langsung dikerahkan untuk bergabung dengan latihan bersama dengan negara-negara NATO saat meningkatnya agresi Rusia di Ukraina. Angkatan laut Amerika dalam pernyataannya Kamis 20 September 2022 mengatakan, USS Girard Ford telah meninggalkan pangkalan angkatan laut terbesar di dunia di North Fork, Virginia bersama dengan kelompok tempurnya. Kelompok tempur ini akan bergabung dengan kapal-kapal di samudera Atlantik dari negara-negara yang mencakup Perancis, Jerman, dan Sweden untuk berbagi latihan, termasuk perang anti kapal selam. Ves Admiral Daniel Duier dalam sebuah pernyataan mengatakan, Atlantik adalah wilayah yang strategis. Duier memimpin armada kedua angkatan laut Amerika yang mengawasi kapal perang Amerika saat mereka ditempatkan di antara pantai Timur Amerika dan Laut Barents, di lepas pantai Noruega serta Rusia. Amerika memang telah mempertajam fokusnya di Atlantik Utara dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini diambil setelah militer Rusia meningkatkan operasi kekecepatan yang tidak terlihat sejak akhir perang dingin. Latihan bersama digelar tujuh bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, negara-negara barat termasuk Amerika telah menyediakan senjata ke Ukraina yang meningkatkan ketegangan dengan Kremlin. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin juga meningkatkan ancamannya, termasuk tidak akan segan-segan menggunakan senjata nuklir. Situasi semakin kritis setelah Rusia secara sepihak menganeksasi empat wilayah Ukraina, yaitu Luhang, Sedonet, Kherson, dan Japo-Risya. Bradley Martin, seorang peneliti kebijakan di REN Corporation, mengatakan, latihan akan menunjukkan kemampuan militer Amerika dan dukungan untuk NATO. Kekhawatiran tentang Rusia adalah bagian dari alasan misi yang lebih luas. Pada intinya, Amerika akan menunjukkan kepada Rusia bahwa ada serangkaan kekuatan yang harus mereka hadapi jika mereka melampaui Ukraina atau meningkat di Ukraina dengan cara yang menurut Amerika tidak dapat diterima. Kapal Indo-Amerika menunjukkan kemampuan unik untuk mengirim pesawat tempur ke seluruh dunia. Terlepas dari masalah USS Ford yang dipublikasikan dengan baik, kapal ini diyakini masih merupakan bagian dari tampilan kekuatan militer negara yang besar. USS Girard Ford merupakan kapal pertama di kelasnya dengan harga 13,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 200 triliun rupiah. Ini menjadikan Ford sebagai kapal termahal yang dimiliki Amerika. Sebagai perbandingan kapal terbesar Inggris, yakni kapal hidup Queen Elizabeth seharga sekitar 50 triliun rupiah. Harga ini tentu saja tidak termasuk pesawat yang dibawa kapal hidup. Kelas Ford dirancang untuk membawa lebih banyak jenis pesawat dan beroperasi dengan kru yang lebih sedikit. Mereka menggunakan sistem elektromagnetik untuk meluncurkan pesawat menggantikan ketapel uap. Teknologi baru ini akan meningkatkan misi terbang hingga sepertiga. Penyebaran pertama Ford datang 5 tahun setelah ditugaskan. Kapal telah dilanda dengan berbagai masalah, termasuk masalah dengan sistem peluncuran dan lift yang membawa rudal dan bom ke jet di dek penerbangan. Sebuah laporan Kongres Amerika akhir Agustus 2022 menyatakan US Navy telah berjuang untuk memenuhi janji yang berulang kali dibuat. Angkatan Laut Amerika mengatakan lift senjata ke-11 dan terakhir kapal telah disertifikasi pada bulan Desember. Pada 2017, Donald Trump yang saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika mengatakan Angkatan Laut harus kembali ke tenaga uap untuk meluncurkan pesawat. Ini karena sistem elektromagnetik membutuhkan ratusan juta dolar lebih banyak uang dan sistem itu juga tidak bekerja dengan baik. Namun Admiral Dwyer mengatakan kepada wartawan bahwa Ford telah berhasil melakukan lebih dari 10.000 peluncuran dan pendaratan kapal Ido. Martin dari RAN Corporation mengatakan sistem tersebut belum meluncurkan pesawat pada tingkat tinggi seperti saat dirancang dan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa melakukannya. Namun Martin mengatakan kelompok tempur kapal Ido masih menjadi pusat proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika. Fakta bahwa kapal pertama di kelas baru memiliki beberapa masalah pengembangan yang signifikan tidak mengubah hal itu. Kelas Ford adalah kapal terbesar yang pernah dibangun. Sebanyak 10 kapal akan dibangun untuk menggantikan kelas Nimitz yang digunakan saat ini. Kapal memiliki panjang 330 meter, lebar 40 meter, dan lebar dek penerbangan sekitar 80 meter. USS Gerald Ford memiliki dua reaktor nuklir untuk menggerakkan kapal dengan bobot hampir 100.000 ton tersebut. Ini memungkinkan kapal Ido untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 30 knot. Kapal akan menampung pesawat seperti F-35C Joint Strike Fighter, FA-18EF Super Hornet, A-2D Advanced Hawkey, pesawat terbang elektronik EA-18G Glower, helikopter, serta kendaraan udara dan tempur tak berawak. Meski USS Gerald Ford secara resmi baru melakukan penempatan pertamanya, kapal sudah berlayar selama 250 hingga 300 hari. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.